Bandang yang terjadi Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merusak sejumlah wilayah termasuk persawahan hingga akses jalan yang kemudian rusak. Tak hanya itu, saudara, bahwa diinformasikan ada satu bocah berusia 11 tahun yang juga ikut terseret arus banjir bandang ini dan ditemukan meninggal dunia. Lokasi ditemukannya bocah tersebut diketahui berada di wilayah Sungai Lematang. Banjir bandang yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini membuat satu bocah berusia 11 tahun bernama Giga Danuri tewas terbawa arus Sungai Lematang pada Kamis hari ini. Sekretaris BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Syahbana mengatakan, banjir bandang yang terjadi di Lahat tak hanya merendam ratusan rumah warga. Namun, akses jembatan penghubung Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan juga ikut terendam. Hal serupa juga terjadi pada akses jalan di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai, serta Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak, Sebingkai. Dari informasi yang disampaikan oleh BPBD bahwa akibat banyaknya rumah yang terendam sampai saat ini masih belum terhitung berapa total kerugian material. Namun, dari laporan yang diterima BPBD terkini, satu anak atas nama Giga Danuri tewas karena terbawa arus. Iqbal mengatakan penyebab banjir bandang ini karena hujan deras yang terjadi sejak Rabu 8 Maret malam. Akibatnya air yang berada di Sungai Lematang meluap dan merendam seluruh rumah warga. Tak hanya itu, sawah milik warga juga ikut terendam banjir bandang ini. Saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengirimkan bantuan ke lokasi kejadian, berupa logistik, tenda darurat, serta tim psikolog untuk menghilangkan trauma para korban. Dari informasi, BPBD juga telah membuka dapur umum untuk membantu para korban. Dan laporan terakhir, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat hujan deras masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Langkat. Namun pada sore hari ini, sekitar pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia Barat, diinformasikan bahwa hujan sudah mulai reda dan intensitasnya sudah berkurang sangat banyak. Bahkan tadi, sore hari ini, atau sekitar pukul 14 lewat 30, Kabupaten Lahat sempat cerah, saudara, sehingga hujan tidak terjadi. Dan air dari banjir bandang ini sudah mulai surut. Ada beberapa titik atau akses jalan yang sebelumnya ditutup juga sudah bisa dibuka kembali. Lantaran air limpahan dari sungai ini sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.